Intro Oke, halo guys, welcome back to Mojang Speed balik lagi di Youtube channel Mojang Speed apa kabar teman-teman semua Bang Mojang harap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, tetap fit, dan gas terus ya, sekarang Bang Mojang masih ada di daerah Jawa Timur ya, masih di Kediri dan kali ini Bang Mojang lagi main ini di salah satu store rasertis, katanya punya pembalap dan pembalap hit, tapi dia juga banyak usaha ya, ini Bang Mojang suka nih ini, dengar punya Mas Ivan bangun sekarang kita masuk ke dalam store-nya kita tanya-tanya nih, usahanya ada apa aja disini ayo halo, permisi Mas ini dia nih siap, ada Mas Ivan nih eh, sorry, gagau waktunya Mas ya jadi tadi dia aja sama Rongki oh, sama Rongki ah, Mas Ade Rongki, tadi sempat main-main ke tempat dia katanya nih kurang Abdul, kalau kesini gak sekalian main kesini nih mampir ya, jadi ini usaha nih berarti ini? iya yang store sendiri? iya, termasuk usaha oh, termasuk usaha makanya tadi saya waktu dikasih tahu punya usaha raserti sudah tahu tapi yang belum tahu ini ternyata punya angkren gak sekarang depannya? ada di depannya aduh, ini usaha-usaha yang toko ini udah lama apa? duluan yang angkren gak nih? duluan toko dulu duluan toko dulu ya oke, ini kebetulan ini kan Bang Mojang nih dari jauh nih dari Lombok nih oh, dari Lombok dari Lombok nih jadi kedong disini ada balap top juga kan punya usaha gini jadi pengen ngobrol nih sedikit nanti kan mungkin boleh ya boleh ngobrol-ngobrol tentang tips, tips mungkin gak teman-teman kebalapan banyak juga nih sekarang nih paca klik sejak 2019 kan 2019, 2020, COVID wah, sepi banget pasti kan semua ngerasain, Mas semua ngerasain ya tapi sebelum kita ngobrol nih, Mas Ivan nih ini enaknya panggil Mas, Um atau apa nih? bebas bebas ya setelahnya kalau di channelku, Um semua panggilannya boleh-boleh om, tapi gak ada tantenya sih gak ada tantenya, udah kemana-mana oke ini, Pak Ipan nih sebelum kita ngobrol santai coba dong di info nih Bang Mojang nih ada apa sih dijualan nih mungkin dari depan kali ya ini rata-rata apa nih yang dijual sama sini nih ya mungkin dari produk Resert Trisana rata-rata ini, ini dijual apa di pajam lagi nih? kalau mau menawar agak cocok Pak boleh oke, ini helm yang lama yang mana nih? yang dua nih semua lama sih cuma yang mungkin yang ada terbaru belum dikeluar oke, ini yang lebih dulu dari yang dua helm ini yang mana nih? yang ini yang ini oh ini yang lama? ini tahun berapa nih? 2018 2018 2018 terus yang ini ganti lagi 2019 2019 tapi setiap tahun gak nih helm berarti? iya apa setiap apa pindah kontrak ke tim lain? enggak kalau kontrak film kan sendiri oh oke berarti di support juga sama siapa nih? NHK NHK berarti kalau NHK sama ini ZEROV ini ZEROV sebenarnya apa sih kalau ZEROV ini? ini semacam aparel ada tempat tim ada juga hmm tempat tim ada juga jadi duanya di support? support? oke siap setiap ada pengeluaran NHK terbaru dikabari dikirim lagi apa gimana? iya tergantung nanti masnya bosnya gitu? bosnya mau lanjut apa jangan oke berarti ini helm pribadi yang sekarang ada lagi yang baru? apa belum sementara dua ini ya? ada yang baru cuma masih ini ini kalau di sini nih area apa nih? ini ada produk Pasteur Pasteur reminder ini produk dari mana sih? Pasteur Pasteur itu apa ya? semacam sama kayak RSRT produknya dari Jawa mana nih? ini Jawa Tengah Jawa Tengah juga terus selain passing jela passing jela ada racing store umum di sini ya? semua campur semua campur kalau jaket-jaket ini ada jaket dekestatis juga ya? oke ini kalau dari ini gak ada yang dikontrak bagi salah satu dari brand ini makanya boleh bawa semua apa gimana modelnya? kalau kontrak sementara masih sama racing start racing start cuma gak terlalu terikat apa gimana sama mereka? racing start itu bebas semuanya emasnya emas yang bisa dibiskusikan lah ya? kalau aparel tetap racing start gimana Niki? iya apalah tapi gak yang setelikat itu berarti ya? bebas oke jadi jualan namanya usahakan bebas juga ya? iya oke terus selain merek tadi apa yang ini? yang ini? master racing start master piece juga ada kalau selain produk-produk baju equipment itu ada juga gak? equipment equipment gelang ada gelang palingnya gelang ini ada gelang gantungan kunci tanggungan kunci pakai stiker-stiker palingnya kalau equipment balap itu kayak sarung tangan apa gak? sarung tangan lagi kosong agak kosong tapi sebenernya ada juga oke karena kan kalau balap itu pasti banyak juga kan pendukung-pendukung lainnya kan? oke terus ini tinggal di sini juga apa gimana nih? apa? tinggal di sini waktu di lantai 2 oke ini ada produk-produk dari bengkel juga ya? bengkel itu punya KMPRT KMPRT Kediri Kediri herex herex ini kembar kembar oke ini ada beberapa jaket-jaket juga racing apa Racer Gang juga ada Racer Gang juga ada cukup ini juga ya Racer Gang ya iya oke di lantai 2 berarti udah gak ada gak ada store di satu aja nah berarti kalau yang apa namanya angkeringan di depan itu dari kapan sebenarnya kalau angkeringan? angkeringan itu sebagai sampingan aja sampingan aja oke mungkin nanti bakal sambil ngobrol duduk aja ya ya mungkin kita bakal cut kita bakal duduk ngobrol sedikit tentang tips kali ya biar teman-teman mungkin yang di luar Jawa juga ya mungkin di Jawa aja dengan kondisi balap sekarang harus puter rotak ini apalagi yang di luar mungkin nanti boleh ya berbagi tips ke teman-teman sedikit tentang apa ya cara ya menyesuaikan diri dengan kondisi sekarang ini ya oke mungkin kita cut dulu kita bakal duduk santai katanya juga ada ngopi juga depan-teman tadi mungkin di sini aja kali ya biar gak tuh ramai iya oke kita cut dulu ya ya oke ini masih apa nih ngobrol sedikit boleh ya boleh nah ini ngobrolin masalah usahanya masih sebenarnya sih karena cukup apa cukup jarang sih kayaknya seorang joki yang menurut saya masih juga cukup ini lah juga top lah gitu ya tapi lebih aware untuk apa namanya bikin usaha sendiri itu sebenarnya dulu tergerak buat apa ide untuk apa bikin usaha itu gimana dulu ceritanya kalau bukan gimana ya bikin usaha itu kan buat sedepah ya kan kita juga gak selamanya kan balap juga kan ya ya namanya buat campingan ya kebetulan buat apa sekarang kita kan rasakan juga lagi susah karena pandemi tapi ini kan kalau toko kan ini sudah pandemi apa sebelum kalau toko sendiri toko pas pandemi pas pandemi pas pandemi waduh ini juga posisinya baru opening terus kena pandemi berarti ya iya terus bulan-bulan susahnya untuk toko sendiri tuh mulai mulai kapan istilahnya mulai agak-agak lambat gitu perputaran kalau perputaran sih ya pas ngerasain gimana ya EPKM lagi tinggi-tingginya tapi tetep buka waktu itu tetep buka sampai sekarang tetep buka tapi ya karena situasi ekonomi juga orang-orang mungkin kan lagi apa simpen duitnya buat yang lain juga mungkin kali ya tapi tapi mas sendiri kan sekarang atau beberapa tahun ya waktu sekarang ini kan kita ngomongin masalah pandemi itu lagi dikontrak apa lagi kosong waktu-waktu awal buka ini kalau pandemi itu setiap ya gimana mas kita pas ada event gitu ya mungkin ada tim buat set money gitu lumayan lah lebih lancar lah kelepatannya pendapatan ya tetep ada cuman gak se normal normal sebelum covid lah ya oke kalau sekarang ini ada-ada tim gak yang yang kontrak tahun 2021 ada tim apa lokalan Jawa Jakarta apa gimana kalau tim maksudnya yang kontrak akhir tahun ini ini ya sekarang udah mulai jalan mulai jalan itu ada tim orang Jakarta tim SEM namanya SEM itu mulai akhir tahun ini sampai tahun 2022 2022 mulai tanda kontrak tapi udah udah mulai berangkat ke Jakarta sudah udah kemarin bulan berapa ya bulan 9 ya masih bulan ini masih sama masih sama kalau kalau disana kan itu model kontrak nih kontrak itu kan ada setahunan bulanan apa gimana model kerjasama kalau saya sekarang ambilnya bulanan berarti setiap setiap bulan dapat gitu ya itu angkanya sama aja ada balap atau gimana sih modelnya biasanya kalau angkanya itu kalau di kalkulasi itu sama aja sama aja sama dengan maksudnya satu set satu musim gitu kan satu tahun kan itu sama aja sama aja itu rata-rata di Jakarta lebih banyak event di Jakarta inginkan di Jakarta nih itu ke Jawa juga buat balap apa gimana biasanya tergantung sayanya mau balap gimana berarti lebih longkar berarti ya ya dan terus kan di Pulau Bali dong apa gimana biasanya ya kalau masnya penggelnya di Jogja di tempatnya 43 Garage itu di Mbah Kampret itu kalau masnya motornya perlu masih gimana ya perlu setting-setting lagi gitu ya berangkat berarti ya pulang pergi lah kalau belum dibilangnya pulang pergi oke berarti kesibukan sekarang selain pulang pergi ke sana enak sibuk di sini berarti usaha oke ini ngomongin lagi nih masalah usaha nih kita balik lagi eh sebelum ini ada ada usaha lain gak dari Mas sebelum ada toko atau wangkeringan ini waktu sebelumnya di rumah di rumah di rumah itu ya sama aparel aparel juga berarti udah mulai jual jual aparen udah cukup lama berarti sebelum ada toko sebelum sebelum ada toko berarti cukup cukup war ya terhadap apa karir balap gitu ya oke siap nah nih untuk temen-temen mungkin ya yang pembalap juga yang dengan kondisi saat ini mungkin ada tips gak cari usaha yang cocok buat mereka nih menurut ya menurut Mas Mas aja nih yang saya menurut Mas menurut saya itu setiap usaha itu yang penting ya kita berusaha terus kalau Masnya kita istilahnya kalau pembalap harus ada otomotifnya usahanya apa enggak harus kalau menurut Mas sendiri kalau Masnya enggak gimana ya misalnya nih pembalap kayak ini kan masih ada kaitannya nih baju balap ya itu itu misalnya kan saya itu 40% hmm hmm semua tergantung usahanya tergantung usahanya tapi ya kita tekun dalam usaha itu gitu loh berarti apapun usaha sebenarnya ya tergantung kita tekun apa enggak hmm oke terus sekarang nih yang lebih lancar ini kan baru yang depannya yang kerengan ini akhirnya bikin angkerengan itu apa ini ininya dulu apa teman-teman kan suka ngumpul gitu maksudnya saya bikin sendiri ya ketimbang harus ke orang gitu ya Masnya gimana ya kita kan punya circle banyak gitu loh Masnya hmm daripada Masnya kita kita nungguin toko hmm bosan juga gitu kan mau bikin apalagi ya udah bikin angkingan teman-temannya kan suka nongkrong juga akhirnya nongkrong ya istilahnya ada tempat kotak juga sekarang gotak lover agis jatim gitu ini lagi rame juga nih kalau om sendiri kalau dua tangan apa pakainya gapinnya gapinnya gimana ini kalau teman-teman yang dua tangan yang rame apa sekarang kalau di jatim rame fish air sama satria satria ya bisa sama satria ya atau yang lebih sultan itu 15z mungkin ada juga emangnya ada cuman sebagian sebagian ya soalnya lumayan juga itu harganya dupa usaha lain ya ya mungkin kalau cabang sih belum ada mas soalnya kan kita lihat dari apa situasi kondisi Indonesia ini kan belum normal kacau lagi kacau-kacau nya bisa juga nah kalau toko sendiri sementara ada ada yang pengen dirubah konsep apa tetep begini aja dulu kalau toko mungkin dari mungkin kalau toko itu aparel masih hmm hmm cuman mungkin ditambahin speedpad speedpad speedshop lah speedshop lah ya berarti kedepannya harapannya pengen buka speedshop juga mulai kecil-kecilan lah ya oke ya karena kebutuhan balap juga masih tapi kalau masih kayak sekarang ini gak susah juga kayaknya situasinya cuman kalau saya optimisasi lah optimisasi ya jadi ya begitulah kondisi pandemi ini tapi ya terakhir nih mungkin apa pesan-pesan buat teman yang apa lagi susah ini tips yang bisa dibagi untuk menghadapi situasi situasi kalau kondisi sekarang ya ya mungkin ya terus gimana ya ya apa di bidang yang teman-teman punya gitu ya mungkin dari kuliner dari ini dari apa kayak jualan apa gitu setelahnya kasarannya gitu ya ya tepunin itu itu aja kita bertahan gimana caranya kita tekun kita jujur jadi orang ya udah insyaallah insyaallah semua pasti ada Oke siap, itu sedikit wajangan lah ya Oke thank you Mas Aswari, nggak anggu waktunya nih Mungkin kita nggak ngobrol banyak, kayak karena ada kerjaan juga di depan kan Kalau ngobrol yang lain mungkin udah banyak yang saya datang mungkin di sini Sampai di yang lain pasti banyak kan Thank you, sekali lagi Mas Sudah berbagi di Youtube channel Monjeng Sweet Teman-teman di Lombok juga mungkin sudah familiar dengan omnya ini Sudah dikasih tips-tips juga Oke thank you buat teman-teman yang udah nonton tentunya Jangan lupa di like, di komen mungkin Yang punya tips-tips juga yang lain Yang usaha yang sama-sama teman-teman bisa berbagi juga lah ya Tips-tips biar ya menghadapi pandemi yang susah ini Anggel, Anggel Tentunya jangan lupa subscribe di Youtube channel Monjeng Sweet Sampai ketemu di episode-episode lainnya Have a great day and see ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax